Presiden Joko Widodo hadir membuka festival kreatif tahunan IDFES di Jakarta Convention Center. Nah sambutannya, ia berharap IDFES bisa menjadi wadah untuk membantu mendorong berbagai inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan gak lupa, harus ada kerjasama semua pihak untuk bersaing dan unggul di dunia. Ide brilian butuh eksekusi yang brilian. Ide-ide akan hanya menjadi ide dan terlewat begitu saja jika tidak diiringi smart and fast execution. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus berkolaborasi, penting sekali sekarang ini yang namanya kolaborasi, antara perencana dan pelaksana, antara pemikir dengan kreator, dengan industri, dengan pemerintah. Harus satu, harus inline, satu garis, semuanya. Karena yang kita hadapi tidak ada kekuatan-kekuatan besar, eksternal, di luar kita. Sudah diadakan sebanyak enam kali sejak 2011, sudah banyak tokoh yang memberikan banyak cerita inspiratif. Harapannya, Indonesia bisa jadi negara yang kreatif. Tapi kami yakin, dalam industri kreatif, Indonesia memiliki talent yang luar biasa. Jadi harapan kami ke depan, IdeaFest juga bisa menjadi seperti Asian Games, di mana talent-talent terbaik Indonesia men-showcase ide mereka, karya mereka, kreativitas mereka. IdeaFest merupakan festival kreatif tahunan, yang menghubungkan dan memberikan inspirasi kepada komunitas kreatif untuk terus eksis. Acara ini mempertemukan berbagai komunitas kreatif untuk saling berbagi dan menginspirasi. Gerakan IdeaFest ini diharapkan dapat melahirkan berbagai inovasi baru. IdeaFest 2018 digelar selama dua hari pada 26 dan 27 Oktober di Jakarta Convention Center di Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.